Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Adapun penambahan kasus infeksi virus corona masih terjadi di berbagai negara termasuk juga Indonesia. Hingga Rabu 8 Juni 2022 pagi, berdasarkan data Worldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 536,4 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,3 juta orang meninggal dunia dan 507,5 juta orang dinyatakan buli. Korea Utara melaporkan 61.730 lebih banyak orang dengan gejala demam di tengah wabah virus corona pertamanya. Hal itu diungkapkan oleh media pemerintah Korea Utara KCNA pada selasa 7 Juni 2022 dilansir dari Ruders. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Michael Ryan mengatakan, situasi di Korea Utara justru semakin buruk bukan semakin membaik. WHO meragukan klaim Korea Utara mengenai kemajuan negara tersebut dalam penanganan wabah COVID-19. Ryan menuturkan WHO bekerja sama dengan Korea Selatan dan Cina untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan di Korea Utara. Sementara itu, Beijing melaporkan bahwa tidak ada kasus baru infeksi COVID-19 yang ditularkan di dalam negeri selama 15 jam hingga pukul 15 waktu setempat pada Senin 6 Juni 2022. Hal itu sebagaimana dikatakan seorang pejabat pengendalian penyakit dikutip dari Ruders pada Senin 6 Juni 2022. Adapun, sejak 22 April 2022, Ibu Kota Cina, Beijing memiliki 1.822 kasus infeksi COVID-19 hingga Senin 6 Juni 2022 pukul 15 sore waktu setempat. Wakil Direktur di Pusat Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Beijing, Pang Xinghou mengatakan pada konferensi pers. Pusat Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Beijing, Pang 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 Terima kasih.